Ketika mendengar kata kota, biasanya dalam pikiran kita akan muncul suatu penggambaran yang identik dengan tempat modern, pusat kegiatan, maju dan sebagainya. Namun ternyata ada juga kota di Indonesia yang masih jauh dari hal-hal tersebut nih teman. Dan yang paling ironiknya lagi nih teman, ternyata ada kota-kota di Indonesia yang angka kemiskinannya cukup tinggi. Yang menjadikan kota tersebut masuk sebagai kota termiskin di Indonesia. Nah di video kali ini, kita bakal bahas tentang 10 kota termiskin di Indonesia. Nah kira-kira, apakah kota teman masuk sebagai kota termiskin di Indonesia? Buat yang penasaran, langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Dan selamat datang di akun channel youtube Kreatif Hamdi. 10 Kota Termiskin di Indonesia 10 Kota Sibolga Kota Sibolga adalah salah satu kota yang berada di provinsi Sumatera Utara. Nah kota ini terletak di pantai barat Pulau Sumatera. Membujur sepanjang pantai utara ke selatan dan berada pada kawasan Teluk Tapia Nauli. Jaraknya sekitar 350 km dari kota Medan. Kota Pelabuan di pantai barat Sumatera ini menghadapi tantangan dalam pengembangan ekonomi. Keterbatasan lahan dan kurangnya diversifikasi ekonomi menjadi penyebab utama tingginya angka kemiskinan yang mencapai 11,42 persen. Atau sekitar 10.319 ribu penduduk kota Sibolga berada di bawah garis kemiskinan. 9 Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya adalah sebuah kota yang terletak di provinsi Jawa Barat. Kota ini berjuluk kota Sang Mutiara dari Periangan Timur. Kota Tasikmalaya terletak di jalur utama selatan Pulau Jawa yang menghubungkan kota Bandung dengan kota Surabaya. Nah sebagai kota terbesar kedua di Jawa Barat, Tasikmalaya masih menghadapi masalah kemiskinan yang cukup serius. Ketimbangan pembangunan dan kurangnya lapang kerja formal menjadi faktor utama. Angka kemiskinan di kota Tasikmalaya mencapai 11,53 persen. Atau sekitar 87.752 penduduk kota Tasikmalaya berada di bawah garis kemiskinan. 8 Kota Tanjung Balai Kota Tanjung Balai adalah salah satu kota di provinsi Sumatera Utara dengan luas mencapai 60,52 km persegi. Nah kota Palabon ini juga menghadapi tantangan dalam diversifikasi ekonomi. Ketergantungan pada sektor perikanan dan perdagangan tradisional serta terbatasnya investasi berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan. Nah angka kemiskinan di kota Tanjung Balai mencapai 12,31 persen atau sekitar 22.605 penduduk Tanjung Balai berada di bawah garis kemiskinan. 7 Kota Loksumawe Kota Loksumawe adalah sebuah kota yang berada di provinsi Aceh. Kota ini berada persis di tengah-tengah jalur timur Sumatera. Berada di antara bandar Aceh dan Medan sehingga kota ini merupakan jalur vital, distribusi dan perdagangan di Aceh. Namun meskipun memiliki potensi industri yang cukup besar, Loksumawe masih masuk sebagai kota termiskin di Indonesia. Penurunan aktivitas industri migas dan lambatnya pengembangan sektor ekonomi alternatif menjadi penyebab utamanya. Nah presentasi angka kemiskinan di kota ini mencapai 12,65 persen atau sekitar 24.963 penduduk Loksumawe berada di bawah garis kemiskinan. 6 Kota Sorong Kota Sorong adalah ibu kota provinsi Papua Barat Daya Indonesia. Nah kota ini dikenal dengan sebutan kota minyak. Dimana NNGPM mulai melakukan aktivitas pengembangan minyak bumi di Sorong sejak tahun 1935. Namun Sorong yang sebelumnya sering disebut sebagai kota termiskin kini berada di urutan ke-6. Meskipun demikian, kota ini masih menghadapi masalah kemiskinan yang signifikan. Terutama terkait dengan ketimpangan pembangunan dan terbatasnya akses terhadap layanan dasar. Nah angka kemiskinan di kota Sorong mencapai 14,41 persen atau sekitar 43.230 penduduk kota Sorong berada di bawah garis kemiskinan. 5 Kota Sabang Kota Sabang adalah salah satu kota di Aceh Indonesia. Nah kota ini berupa kepulauan di seberang utara Pulau Sumatera dengan Pulau We sebagai pulau terbesar. Kota Sabang merupakan zona ekonomi bebas Indonesia. Ia sering disebut sebagai titik paling utara dan barat Indonesia. Tempatnya di Pulau Rondo. Meskipun memiliki potensi yang besar, kota Sabang masih termasuk dalam daftar kota termiskin di Indonesia. Ketergantungan pada sektor pariwisata yang fluktuatif dan kurangnya pengembangan sektor ekonomi lain menjadi tantangan utama. Angka kemiskinan di kota Sabang mencapai 14,59 persen atau sekitar 6.350 penduduk kota Sabang berada di bawah garis kemiskinan. 4 Kota Bengkulu Kota Bengkulu adalah sebuah kota sekaligus menjadi ibu kota provisi di provisi Bengkulu. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatera setelah kota Padang. Sebagai ibu kota provisi, Bengkulu masih menghadapi masalah kemiskinan yang cukup serius. Ketimpangan pembangunan dan terbatasnya lapangan kerja formal menjadi penyebab utama tingginya angka kemiskinan di kota ini. Nah, angka kemiskinan di kota Bengkulu mencapai 14,71 persen atau sekitar 57.985 penduduk kota Bengkulu berada di bawah garis kemiskinan. Sebelum kita lanjut tonton video ini, seperti biasa kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini. Dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanah loncengnya. Dan jika menurut teman, video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya. Agar channel ini bisa semakin berkembang dan tentunya kita bakal lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. 3. Kota Gunung Sitoli Kota Gunung Sitoli adalah kota di Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara. Nah, Gunung Sitoli sudah berdiri sejak abad ke-16, tetapi baru diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Haji Mardianto, pada tanggal 26 November 2008. Nah, terletak di Pulau Nias, Gunung Sitoli menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas dan pengembangan ekonomi. Ketergantungan pada sektor pertanian tradisional dan kurangnya diversifikasi ekonomi berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan di kota Gunung Sitoli. Nah, angka kemiskinan di kota ini mencapai 14,78 persen atau sekitar 20.334 penduduk kota Gunung Sitoli berada di bawah garis kemiskinan. 2. Kota Sabulusalam Kota Sabulusalam adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Aceh. Kota ini terletak di bagian barat Pulau Sumatera dan merupakan salah satu kota yang relatif baru di Provinsi Aceh setelah pemengkaran wilayah. Sabulusalam resmi menjadi kota administratif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2027 pada tanggal 2 Januari 2007 sebagai kota termuda di Aceh. Sabulusalam masih berjuang mengatasi masalah kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, dan rendahnya tingkat pendidikan menjadikan faktor utama tingginya angka kemiskinan di kota ini. Angka kemiskinan di kota Sabulusalam mencapai 16,41 persen atau sekitar 16.395 penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. 1. Kota Tual Kota Tual adalah sebuah kota di Provinsi Maluku, Indonesia. Kota Tual pernah menjadi bagian pemengkaran dari Kabupaten Maluku Tenggara sebelum Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2007 disahkan. Kota Tual menduduki posisi teratas sebagai kota termiskin di Indonesia. Nah kota ini terletak di gurusan Kepulauan Kemaluku. Kota ini juga menghadapi tantangan besar dalam menghadapi ekonomi, faktor geografis, dan keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam upaya pengentas kemiskinan. Nah angka kemiskinan di kota Tual mencapai 20,68 persen atau sekitar 18.875 penduduk kota Tual berada di bawah garis kemiskinan. Nah itulah nih teman, 10 kota termiskin di Indonesia. Gimana menurut pendapat teman? Silahkan bantu tulis di kolom komentar ya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax